Pekerjaanmu yang banyak adalah impian para pengangguran. Anakmu yang berisik adalah impian wanita yang ditakdirkan tidak beranak. Rumahmu yang mungil adalah impian orang-orang yang terusir. Hartamu yang sedikit adalah impian orang-orang yang terbelit hutang. Kesehatanmu adalah impian mereka yang sakit. Senyumanmu adalah impian mereka yang gelisah. Dan Allah menutup aibmu itu juga impian mereka yang aibnya terumbar. Sering kita mengukur nikmat dari apa yang telah kita dapatkan berupa materi. Namun kita menutup mata dari nikmat yang lain hingga akhirnya kita terlupa. Bagaimana cara untuk bisa merasa cukup dan menjadi bahagia. Terima kasih telah menonton!